Kebijakan pemerintah dalam menaikan harga bahan bakar minyak turut dirasakan dampaknya oleh media jasa angkutan transportasi laut. Seperti halnya PT Dharma Lautan Utama yang terpaksa harus menaikan tarif tiket kapal. Manajer PT DLU Cabang Sampit Hendrik Sugiharto mengatakan, tarif tiket kapal angkutan penumpang dari dan kepelabuhan Sampit meningkat sekitar 12,5 persen. Jika sebelumnya PT DLU Sampit menetapkan tarif tiket antara 245 sampai 250 ribu rupiah per jurusan, kini naik menjadi 280 hingga 290 ribu rupiah. Dijelaskan Hendrik, naiknya tarif tiket kapal laut berimbas pada turunnya jumlah penumpang, bahkan hingga 40 persen. Biasanya dalam sekali keberangkatan, kapal milik PT DLU mampu mengangkut hingga 60 persen kapasitas kapal, yaitu sekitar 400 penumpang. Namun kini jumlah penumpang kapal yang mampu terangkut untuk setiap keberangkatannya hanya sekitar 250 orang penumpang. Tarif penumpang itu rata-rata kemarin 245 sampai 250, sekarang ada kenaikan kurang lebih sekitar 12,5 persen, itu menjadi 285 sampai 290 ribu per jurusan. Tentunya kalau dampak dari penjualan tiket sangat tinggi ya, karena dari nilai jual kami dari pembelian animu masyarakat dengan adanya peningkatan tarif tiket ini, sepertinya juga masyarakat juga mulai sedikit menghitung ya. Kalau kita dibanding dengan beberapa bulan sebelumnya itu ada kurang lebih sekitar 40 persen dari cuman pembelian masyarakat ke anggota transportasi laut. Kalau untuk normalnya biasanya rata-rata kita 60 persen ya, di angka 350 sampai 400 penumpang. Kalau untuk sejauh ini penumpang rata-rata hanya 150 sampai 250 saja. Selain naiknya tarif tiket kapal, penurunan jumlah penumpang juga dipicu wajibnya calon penumpang sudah menjalani vaksinasi booster. Sebab jika belum maka harus menjalani tes usap PCR atau antigen yang tentunya memerlukan biaya tambahan.